Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to Alat Cutcast Nah, mungkin selanjutnya kita akan menjadikan Pembahasan-pembahasan keren seputar dunia kedokteran kewan Khususnya dalam ilmu kebidangan dan kemantiran Nah, kali ini aku hikmah sebagai MC ditemani oleh teman-teman yang cantik tentunya Dan sudah menyiapkan bahan perbincangan yang seru kali ini By the way, hari ini kita akan membahas materi seputar Purpurium, Lutia, dan Dolores Farsu Masa beranat Nah, perkenalkan teman saya nih, ada Ilmi, ada Salmas Apitri Nah, oke guys, sekarang ini langsung saja ya Kita mulai membahas selanjutnya Kita mulai dari Purpurium Hmm, boleh nih Kira-kira kita mulai dari Purpurium aja gak sih? Soalnya pernah, kemarin aku dapur, Fikmah Udah baca nih, banyak tentang Purpurium Purpurium Boleh dong di-share ilmu nya Oke, nah aku jelasin singkat sedikit ya tentang Purpurium itu apa Nah, jadi Purpurium itu adalah suatu masa setelah beranat Dimana organ terfungsi akan kembali Seperti sebelum terjadi kepentingan Baik fungsi maupun bentuknya Perubahan yang mencangkup itu berupa aktivitas siklus kovari yang kembali ke normal Kemudian, involusi uterini, kemudian regenerasi endometrium pasca beranat Dan eliminasi bakteri konfarinya Itu sih pengerasan singkatnya Oh gitu Tapi aku mau nanya dong Faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi aktivitas siklus kovari pasca beranat Oh iya Nah, ternyata nih guys Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi siklus kovari Kosmatus Untuk kembali normal Misalnya, apakah terjadi komplikasi kosmatus atau distokia Kemudian, misalnya nih produksi susitnya tinggi bisa juga mempengaruhi Kualitas pakan juga guys Dia sangat mempengaruhi Kemudian, berit sapi Nah, misalnya nih sapi potong lebih lambat dibandingkan sapi perah Kemudian, status hewan Kalau dia primipara, dia lebih cepat dibandingkan fluripara Itu juga dapat mempengaruhi aktivitas siklus kovari Misalnya, sapi di daerah iklim tuh Di daerah beriklim sedang lebih cepat dibandingkan sapi di daerah beriklim panas Dan intensitas dan frekuensi minusi juga mempengaruhi Nah, intensitas gimana intensitas yang tinggi dengan frekuensi yang sering Itu dapat menghambat kembalinya siklus ekstrus kosparto Aku mau nanya dong Tadi kan disebutin tuh Involusi uteri yang termasuk Perubahan yang terjadi Dalam WPRU ini Nah, apa sih Involusi uteri itu? Terus gimana tuh prosesnya? Pertanyaan yang bagus nih dari Salma Ini kita kan seringnya dengar-dengar Dari kuliah-kuliah Kemulian praktikum Ada tuh yang dibilang Involusi uteri Apa sih itu Involusi uteri? Jadi, Involusi uteri itu merupakan proses kembalinya uterus Kedalam bentuk dan pukuran normal Pasca melahirkan Dimana serpix menjadi lebih kecil Dan umumnya organ reproduksi sudah kembali berada di ruang pelvis Untuk prosesnya Itu diawali dengan kecepatan tinggi Kemudian akan menurun secara bertahap Proses aktif kontraksi neomentrim secara terus menerus Atas pengaruh per-sat landing yang dihasilkan uterus Kemudian dia akan maksimum 3-4 hari perspartum Dan berlanjut hingga 2-3 minggu Oh menarik banget ya Aku tuh pernah baca ya Regenerasi endometrium Disebutkan bahwa Regenerasi endometrium itu merupakan Pergantian jaringan endometrium rusak Setelah kutus termasuk karun kula Placenta maternalis menjadi necrosis Tapi aku masih bingung gitu loh Tentang tahap-tahapan perubahan endometrium Selama regenerasi Mula dijelasin gak sih Hikmah? Oke Tadi penjelasan ini tuh tentang Regenerasi endometrium udah benar ya Nah aku akan menjelaskan sedikit Bagaimana sih perubahan-perubahannya ke tahap Tahapnya Yang pertama tuh dimulai dari setelah 2 hari kosmatum Dimana terjadi perubahan generatif Dan dari permukaan karun kula Nah setelah 5 hari Karun kula ini akan dilapisi nih Oleh jaringan nekrotis Setebal 1-2 mm Di hari ke-5 sampai hari ke-10 Jaringan nekrotis ini tadi Yang karun kula ini kan Sudah dilapisi oleh nekrotis Kemudian akan mencair Sebagai discharge losia Nah ini losia ini akan dijelaskan selanjutnya Kemudian di hari ke-15 Terjadi re-epitalisasi Sehingga karun kula seperti duang-duang Jadi kayak dia tuh kayak terbuka Karun kulanya Kemudian hari ke-25 mencapai kesempurnaan Dan hari ke-40 sampai ke-60 Terbentuk kembali struktur endometrium Yang lengkap termasuk kelanjar petarin Dan semua perubahan ini juga dipengaruhi Adanya komplikasi kosmartum Dan diversiasi nutrisi Gitu Gitu Makasih Aku juga mau nanya lagi Kira-kira aku mau nanya Ya tentang perubahan yang terakhir tuh Apa sih harus dilakuin Eliminasi bakteri kontaminan Dan kira-kira Caranya gimana tuh Untuk eliminasi bakterinya Asi Oke nah terkait dengan bakteri kontaminan Kita kalau sendiri kan Kalau bakteri kontaminan tuh bisa Mengganggu Proses perperian ini Nah karena itu Agar Proses perperian Dekat berjalan dengan baik Makanya bakteri kontaminan tuh Harus dieliminasi Nah ternyata Uterus Uterus tuh punya Kayak Regeneri sendiri Atau kemampuan sendiri Untuk mengeliminasi Secara alami Secara alami Kontaminan Bakteri kontaminan Nah ada beberapa cara Tubuh mengeliminasi Bakteri kontaminan Itu diantaranya Perletakan fisik Sebagai akibat nekosa Dan pengerutan Pemukaan karung gula Kemudian penonjulan Fisik dikaitkan dengan Kontraksi berterus Yang terjadi secara Terus menerus Mempolusi dan Discerklosia Aktivitas Fabricitas Sosial posit Yang bermigrasi Ke dalam lumen Atarus Dan Nah ini Tadi aku udah jelaskan Tanjung hebat Tentang Perletium Juga tadi Disebut-sebutkan Tentang Lociah nih Nah kalau gitu Mari kita ketanyakan Pada ahlinya Yaitu Salma Lohdi Untuk menjelaskan Lohdi mendalam Tentang Lociah Boleh dijelaskan Ke kita dulu nih Lociah itu apa sih Nah Tadi kan Kita udah tuh Jelasin Kayak Sebut-sebutin Logia Gimana Nah Logia itu tuh Terubahan Melurung Tuhan Sel darah merah Epitoendometrium Filiplacenta Serum darah Sisa-sisa Cairan Alantois Atau Amion Yang ketinggalan Dalam bulut air Setelah Kutus Sudah dilahirin Biasanya Tapi Keluarin tuh Kira-kira Kurang lebih 500 mili Teri 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 parah Dan kurang lebih 2000 mili Teri parah Gitu Walah Berarti Yaitu Kayak Warna darah Merah Benar Tapi Belum Tentu Logia Itu punya Warna-warna Berbeda Tergantung Dari Hari Keberapa Setelah Postpartum Atau Setelah Pas Lahiran Nah Logia Yang warna Merah Tua Biasa Tersebut Logia Ruda Logia Ini Terjadi Sekitar 3-4 Hari Setelah Lahiran Nah Logia Ruda Itu Tendiri Tendiri Dari Darah Beberapa Membran D2 Atau Membran Dini Urin Pas Satu Terus Bekonium Sama Leheran Servix Nah Habis Itu Ada Lugia Yang warna Itu Kayak Pink Agak Coklatan Yang Langsung Sekitar 4-5 Hari Lugia Disebut Lugia Serosa Lugia Soresa Memiliki Sel Darah Merah Yang Lebih Sedikit Dan Banyak Mengandung Sel Darah Putih Selain Itu Ada Kotoran Kotoran Pasenta Dan Mutus Servix Nah Habis Terakhir Ada Lugia Alda Itu Lugia Yang Buana Kuning Keputihan Dia Berlangsung Selama Sekitar 10-28 Hari Dairan Ini Memandung Sel Dairan 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 Putih Sama Sel Epitel Itu Banyak Juga Jenis Jenis Lugia Terus Kan Biasanya Dairan Kayak Gitu Punya Bau Tersendiri Kalau Lugia Itu Bau Gak Sih Ya Lugia Itu Biasanya Baunya Amis Dan Kalau Misalkan Baunya Busuk Itu Berarti Ada Masalah Tuh Nah Kalau Misalkan Lugianya Itu Keluar Terus Setelah 5 hari Dan Baunya Busuk Pasti Ada Kemungkinan Sejadinya Edom Petritis Terus Gitu Wah Keren Juga Pembahasan Tentang Lugia Mungkin Bisa Dibali Lagi Tentang Pembahasan Lugia Namun Masih Ada Satu Yang belum Dijelaskan Tentunya Buat Penasaran Juga Yaitu Tentang Dolores Palsu Kita Keahlinya Yaitu Ilmi Boleh Dijelaskan Domi Apa Dolores Palsu Itu Asing Oke Oke Tapi Sebelum Ke Dolores Palsu Kalian Harus Tahu Maksudnya Dolores Itu Apa Dolores Itu Disebabkan Karena Kontraksi Uterus Selama Beberapa Waktu Sesudah Palsu Dan Sesudah Pengeluaran Sekundinae Dengan Tujuan Untuk Mengembalikan Uterus Ke Volume Yang Normal Akan Berjalan Terus Pada Hewan Normal Tak Begitu Diketahui Proses Ini Nah Sedangkan Dolores Palsu Itu Adalah Perjanan Yang Terjadi Sebelum Pase Pengeluaran Vetus Umumnya Terjadi Dua Minggu Sebelum Partus Sering Dijumpai Pada Hewan Sapi Dan Babi Jadi Kalau Misalkan Dolores Itu Kontraksi Dolores Kontraksi Uterus Sesudah Partus Nah Kalau Dolores Palsu Itu Sebelum Partus Bahkan Dua Minggu Sebelum Sebelum Partus Itu Makanya Dibilangin Palsu Ya Jadi Kira-kira Apa sih Palsu Dari Dolores Palsu Ini Kausanya Ini Bisa Terjadi Karena Temperatur Yang Berubah Secara Drastis Terus Traumatis Misalkan Hewannya Terpeleset Terus Probsus Vagina Khususnya Ini Pada Babi Terjadi Perejanan Yang Terus Menerus Terus Terakhir Gerakan Impulsif Expulsif Expulsif Yang Secara Tiba-tiba Dari Si Vetus Dari Dalam Vetus Dari Kandungan Itu Bisa Terjadi Beberapa Penyebab Atau Kausa Dari Beres Falsu Itu Gitu Guys Oh Paham Paham Nah Tapi kami Untuk Mendiakmosas Terjadinya Geleras Falsu Kan Perlu Adanya Gejala Tunis Kan Untuk Lebih Bisa Mendiakmosanya Gejala Apa Yang Timbul Ketika Terjadi Geleras Falsu Nah Sebenernya Kalau Misalkan Kita Belum Terbiasa Kita Ngeliatnya Hewan Itu Kayak Menderita Kolik Karena Mungkin Sakitnya Sama Di bagian Abdomen Jalanya Antara Lain Perjanan Yang Tidak Kontinu Terus Rasa Sakit Di bagian Abdomen Yang Sering Kita Salahkan Kayak Ini Kolik Padahal Perjanan Falsu Terus Ada Hewan Yang Mamah Biak Yang Disertai Dengan Prolapsus Recti Atau Prolapsus Vagina Terus Kemudian Kalau pada Kuda Dilatasi Cervix Terjadi Sebelum Waktunya Karena Alanto Corian Menekan Kanalis Cervicalis Sehingga Terjadinya Abortus Terus Terus Habis Itu Pada Sapi Atau Babi Hampir Tidak Pernah Terjadi Dilatasi Cervix Sebelum Pada Waktunya Jadi Penyebab Dari Hewan Hewannya Itu Beda Beda Gitu Guys Terus Kalau Ada Hewan Yang Kalah Bidu Ada Spalsu Gak 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 Apa Sih Kita Harus Ada Tindakan Apa Sih Terapi Yang Bisa Diberikan Gitu Pertama Nih Kalau Misalkan Ada Hewan Yang Terjadi Atau Terlihat Gejala Klinis Itu Ada Dolores Palsu Pertama Itu Kita Harus Berikan Terapi Obat Obat Penenang Gitu Guys Jadi Biasanya Hewan Hewan Dolores Palsu Itu Kan Gak Tenang Jadi Terus Merejan Merejan Jadi Kalau Dikasih Penenang Obat Bisa Menghentikan Perejanan Itu Gitu Terus Kemudian Kalau Misalkan Ada Prolapsus Vagina Direposisi Dan Hindarnya Resifida Kayak Itu Jadi Aku Lebih Paham Nih Topik Seputa Ada Delores Palsu Ini Benar Gak Sih Ya Benar Banget Kalau Belajarnya Ngobrol Sharing Sharing Kayak Gini Itu Kita Bisa Lancar Gaya Nih Tujuk Mungkin Kayak Cukup menarik Ya Pembahasan Kita Hari Ini Yaitu Ada Perperium Melod Melod Semoga Semoga Pembahasannya Bisa Membuat Kita Lebih Paham Lagi Tentang Apa Si Perperium Melod 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 Teman-teman Kita Terasa Kita Sudah Di Pemujung Acara Podcast Sehari Ini Sengat Tapi Semoga Bisa Bermanfaat Ilmunya Terima Kasih Telah Berbagi Ilmu Dalam Pertes Kita Semoga Bermanfaat Oke Mungkin Sekian Dulu Perbincangan Sengat Kita Terima Kasih Dan Assalamualaikum Bye 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 Bye